Pendekar Bloon Jili 17. Gagal. Hektometer, kalian juga berani meragukan keaselian Kek Pang Oukim Pei teriak Peti Sun Keoh San dengan marahnya. Keempat tokoh Kek Pang Selatan tegakan kepala dan pengemis kantong nasi susin, tokoh kedua dari pimpinan Kek Pang Selatan serentak menyahut, bukan meragukan ataupun menghina tetapi Oukim Pei itu merupakan lambang kekuasaan tertinggi dari perkumpulan kita. Bahwa saudara yang datang itu, berkata sampai di situ ia menunjuk pada si orang desa, berani mempertaruhkan jiwanya untuk Oukim Pei yang dikatakan palsu itu, sebaiknya kita pun harus berani memeriksa. Pat Pi Sin Keoh San menggeram. Huh, ia mendengus penuh geram jelas lencana itu tak pernah terpisah dari diriku, mengapa orang masih menyaksikannya? Kalau kita hari meladeni setiap orang yang mengatakan lencana itu palsu, bukankah kita hanya sibuk untuk tiap kali memeriksanya saja? Tidak mudah untuk mengatakan lencana Oukim Pei itu palsu, sambut susin tetapi kita harus mempertimbangkan siapa dan bagaimana keterangan orang yang mengatakan itu. Jelas bahwa saudara itu tadi berani mempertaruhkan jiwa dan dapat pula memberikan keterangan tentang perkenalannya dengan Su Chou Han Jiat Sin Kei Sumakiem, mengapa kita tak berani memeriksa lencana itu? Apakah jeleknya apabila kali ini, dalam pertemuan besar kaum Kepang Selatan dan Utara, kita buktikan bahwa tuduhan itu tidak benar? Oh San menenguskan hidung. Dan lagi apabila Pang Cu menolak pembuktian itu, bukankah akan timbul desas-desus di dunia persilatan bahwa lencana Oukim Pei kaum kita, diragukan keasliannya seru pengemis kantong nasi susin pula? Ho tidak mudah untuk sembarangan mengutik-utik lambang tertinggi dari kaum Kepang itu, kata Oh San, jiwa orang itu masih belum sepadan dengan kehormatan dari lencana kaum kita. Lalu apakah yang Pang Cu anggap memadai untuk menyetujui pemeriksaan lencana itu desak pengemis kantong nasi susin? Patpi Sin Gitoh San tak dapat lekas menjawab. Kemudian ia hanya menyerahkan kembali pada penanya cobalah kalian ajukan usul sendiri. Mungkin aku dapat menerima. Susin dan ketiga pengemis pimpinan Kepang Selatan tertegun mendengar ucapan ketua Kepang itu. Mereka saling bertukar pandang namun tak ada yang menemukan pendapat. Adalah tiba dua sesosok tubuh telah melayang ke atas panggung dan terus menghampiri kehadapan Oh San. Oh, engkau tuh samte seru Oh San demi melihat pendatang itu, apa maksudnya naik ke atas panggung? Harap Pang Cu suka memaafkan kelancangan pengemis iblis tertawa Tsu Hoan, apabila Pang Cu menganggap aku lancang naik panggung. Ah, tentulah Sam Sute akan membawa hal yang penting, kata Oh San, silahkan menerangkan. Untuk imbalan dari persetujuan Pang Cu memeriksa Oh Kim Pei kita, rasanya tak ada yang lebih memadai daripada maksud rapat besar ini, kata Tsu Hoan. Bagaimana maksud Sam Sute? Bukankah rapat besar untuk mengadakan pemilihan ketua Kepang yang baru? Ya. Bukankah sihat Kepang Selatan akan berusaha untuk memenangkan pemilihan ini? Sudah jelas begitu. Beranikah mereka mempertaruhkan hasil pemilihan ini untuk memenuhi tuntutan mereka? Patpi Sin Gito San terkesiap, serunya maksud Sam Sute suruh mereka mempertaruhkan pemilihan mereka pada hasil pemeriksaan Oh Kim Pei itu. Benar, Pang Cu kata Tsu Hoan, kalau Oh Kim Pei itu memang benar dua Oh Kim Pei yang asli sebagai hukuman dari kelancangan mereka mendesak diadakan pemeriksaan lencana itu, mereka harus mengundurkan diri dari pemilihan dan menyerahkan jabatan Pang Cu itu kepada Tsu Ako lagi. Hai, teriak Oh San terkejut tetapi tak mungkin mereka berani menerima hal itu. Tiba dua Hoan Tong Sin Kau atau pengemis kantong nasi Susin berseru, Pang Cu kami terima usul itu. Gemparlah sekalian anak buah Kepang yang memenuhi gelanggang Lui Tai itu. Mereka tak pernah menduga bahwa Susin sebagai wakil dari partai Kepang Selatan, berani mempertaruhkan itu untuk tindakan memeriksa keaslian Oh Kim Pei. Apakah ucapanmu itu resmi mewakili Kepang Selatan Oh San menegas dengan metu berkilat dua. Susin berpaling ke arah ketiga sutenya. Ketiga tokoh pimpinan Kepang Selatan memberi anggukan kepala. Benar, Pang Cu seru Susin apabila seorang lelaki dari desa berani mempertaruhkan jiwanya, masakan kami tak berani mempertaruhkan soal pemilihan saja. Jangan khawatir, Pang Cu, segala tanggung jawab pada Kepang Selatan akulah yang memikul. Setelah mendapat penegasan itu maka Pepi Singit berkata, baiklah, hal ini kalian yang menyetujui sendiri. Tanda petik. Habis berkata ia terus berseru pula ke bawah Lui Tai, hai, mana anggau tanggau koai Singit? Harap naik ke atas panggung. Seiring dengan seruan itu maka berturut-turut melayanglah dua sosok tubuh ke atas panggung mereka lalu berjajar di sebelah tokak Singit Hang Lui dan Kui Gok Singit atau pengemis tertawa iblis Tsu Hoan. Kedua pendatang itu halah lanhama atau jembel malas nakokong dan poan Singit atau jembel gemuk au yang hok. Dengan demikian lengkaplah saat itu pimpinan Kepang Utara dan pimpinan Kepang Selatan. Hanya saja kalau pimpinan Kepang lengkap lima orang, adalah Kepang Selatan hanya empat orang karena Liok Cisin Kho Asin tak hadir. Sementara itu si orang desa yang mengatakan kalau Kepang Kim Ieng Pei itu palsu, pun masih berada di atas panggung. Demikian setelah kedua pihak hadir maka Kepi Singit Oh San segera berseru, Nah, sekarang aku hendak mulai. Biarlah seluruh anggota Kepang maupun Utara, baik dari lapisan bawah sampai pada pucuk pimpinan menjadi saksi. Benarkah Kepang Kim Ieng Pei ini palsu seperti yang dituduhkan oleh orang ini? Habis berkata ia terus mencekal Kim Pei dengan tangan kanan, diangkat dan disongsongkan ke muka dada, sekarang silahkan pimpinan Kepang Selatan satu demi satu maju untuk memeriksa. Pengemis kantong nasi Susin segera hendak melangkah maju tetapi baru ia hendak bergerak sekonyong-konyong sesosok tubuh melambung ke udara dan melayang turun di atas panggung Lui Tai itu. Tunggu, seru orang itu dengan nyaring. Sekalian tokoh dua pimpinan partai Kepang terkejut. Lebih terbelalak pula ketika mereka demi mengetahui siapa pendatang itu. Hoa Toako teriak Susin serentak dengan kejut dua girang. Toako, serempak ketiga pimpinan Kepang lainnya pun berseru dan maju menyongsong. Ternyata yang muncul di atas Lui Tai itu memang Hoa Sin si pengemis sakti jari enam. Kemunculan ketua Kepang Selatan yang tak terduga-duga itu benar dua menimbulkan kekagetan. Oh, engkau Hoa Ho Pangcu tegur Prat Pisin Gitoh San sesaat kemudian, apakah maksudmu? Pangcu, kata Hoa Sin Hoa Sin sedang mengembara ketika tiba dua teringat bahwa hari ini adalah hari yang penting bagi partai Kepang. Ya pemilihan ketua baru, merupakan lembaran sejarah yang penting untuk partai Kepang. Maka bergegas-gegaslah aku datang kemari dan untunglah belum terlambat. Tentunya engkau sudah mendengar apa yang telah disepakatkan pada saat ini, bukan seru Oh San. Benar. Dan apakah engkau tak menyetujui keputusan keempat rekanmu tadi? Mengapa tidak? Pangcu di luar dugaan Hoa Sin memberi jawaban, selama aku tak dapat menjalankan tugas pimpinan karena mengembara, hak dan tugas pimpinanku serahkan kepada Ji Sute Susin dengan dibantu oleh ketiga sute yang lain. Apapun yang telah diputuskan oleh mereka tentu saja sah dan aku pun harus setuju. Oh, itulah yang benar kata Oh San, lalu apa kehendakmu untuk menghentikan pelaksana pemeriksaan lencana itu? Ada sesuatu yang masih kurang kata Hoa Sin. Kurang? Soal apa yang kurang Oh Sin heran? Perjanjian tadi ialah apabila Oh Kim Pei itu asli maka Susin Sute sebagai wakil pihak Kaipang Selatan, rela menggugurkan hak pilihnya dan menyerahkan pemilihan itu kepada Kaipang Utara. Artinya, kedudukan pimpinan Kaipang masih tetap dijabat oleh Oh Pangcu. Benar dan itu sudah menjadi kehendak pihak Kaipang Selatan sendiri. Ya, pihak Kaipang Selatan tak mengingkari janji itu kata Hoa Sin, tetapi inginku bertanya bagaimana kesanggupan janji Oh Pangcu dan pimpinan Kaipang Utara apabila Oh Kim Pei itu ternyata memang palsu? Pertanyaan itu telah menimbulkan kebingungan pada pihak Kaipang Utara. Sesaat mereka tak dapat memberi jawaban. Patpi Sin Gitoh San tertegun. Tiba dua sikaki satu Hang Lui melangkah maju dan berseru, Hoa Pangcu, tongkat apakah yang engkau bawa itu? Memang saat itu Hoa Sin membawa sebatang tongkat besi. Padahal selama ini diketahui bahwa pengemis sakti jari enam itu tak pernah menggunakan tongkat. Karena sedang ditegang OIS soal Kim Pei Oh Kim Pei, maka orang tak sempat menanyakan hal itu kepadanya. Hai, aku hampir lupa teriak Hoa Sin, ya jika engkau tak menanyakan tentu tongkat ini terus ku bawa saja. Seorang kakek minta tolong titip tongkat ini supaya diserahkan kepadamu. Siapakah kakek itu teriak Hang Lui? Entahlah, dia tak mau menyebut namanya kata Hoa Sin. Hanya dia mengatakan ketika di rumah makan engkau telah meminjamkan tongkat ini kepadanya karena kasihan dia seorang tua supaya dapat leluasa mendaki puncak gunung ini. Nah, sekarang terimalah tongkatmu. Merah pada muka tokak Sin Git Hang Lui ketika mendengar keterangan ketua Kake Pang Selatan itu. Sesaat ia tertegun kehilangan paham. Hang Tan Chu, mengapa engkau diam saja seru Hoa Sin tertawa, bukankah tongkat ini milikmu? Mengapa engkau tak lekas menerimanya? Melihat jikonya terlibat dalam kesulitan, buru dua poan Sin Git atau jembel gemuk Oh yang Hoa melayang ke atas panggung. Walaupun tubuhnya gemuk tetapi pengemis itu memiliki gerak yang amat gesit dan lincah sekali. Mustahil engkau tak tahu siapa orang itu. Bukankah seorang tua dari desa serunya ketika tegak di hadapan Hoa Sin? Dia hanya mengatakan bahwa sewaktu di rumah makan terlalu banyak minum, kepalanya agak pening maka ia menerima ketika Hang Tan Chu memberi pinjam tongkat. Eh, hampir lupa sedikit. Seru Hoa Sin, dia pun mengatakan bahwa rekeningmu di rumah makan itu telah dibayarnya. Merah wajah pengemis gemuk Oh yang Hoa dengan begitu jelas engkau kenal kepada orang tua itu, bukan? Siapakah dia Hoa si balas pertanyaan? Kedua orang tua itu memang bangsat dua yang hendak mengolok kami. Seru Oh yang Hoa geram mereka telah menyambar tongkat Hang Jiko dan mencopet Wangku. Tanda petik. Hai teriak Hoa Sin kejut dan keras, Tokak Sin Git Hang Lui dapat disambar tongkatnya dan Poan Sin Git Tau Yang Hok dapat dicopet Wangnya. Hebat, hebat, apabila orang persilatan mendengar hal itu mereka tentu gempar. Tanda petik. Hoa Pang Chu bentak Tokak Sin Git Hang Lui. Mengapa Hoa Pang Chu mengatakan hal itu sekeras-kerasnya seperti hendak menyiarkan kepada seluruh hadirin? Apakah memang engkau bermaksud supaya hal itu diketahui orang? Tidak setitik pun aku mengandung maksud begitu sahut Hoa Sin. Dan orang itu pun menyampaikan terima kasih atas kebaikanmu. Nanti lain kali kalau dia perlu, akan meminjam lagi. Hoa Sin, jangan keliwat mengejek orang bentak si kaki buntung Hang Lui Seraya melonjak ke hadapan pengemis sakti Hoa Sin apabila engkau berniat hendak mengadu kepandayan, aku pun bersedia melayanimu. Eh, Hoa Sin tertawa, mengapa engkau naik pitam begitu? Tanda tanya. Oh Pang Chu serunya kepada Pepi Sin Gitoh San, apakah memang pendirian Lui Tai ini untuk mengadu kepandayan? Sebelum ketua Kepang itu menyahut, pengemis gemuk Au Yang Hock mendahului berteriak, di mana dan bila mana saja yang engkau kehendaki, aku poan Sin Gitoh Yong Hock siap akan menghadapimu. Tiba dua terdengar orang berseru melantang, Au Yang Hock, jangan terlalu menghinap Toa Kock kami. Toa Kock terlalu sibuk untuk meladani tantanganmu jika engkau memang sudah kaku tulang-tulangmu. Aku suka untuk menemanimu berlatih. Au Yang Hock terkejut dan cepat berpaling. Akhirnya Ma Kim Tong si pengemis Sinting dari Kepang Selatan. Sudahlah Mang Go Te, kita harus menghormati pertemuan besar ini. Baiklah kita menghormati tata tertib. Au Yang Hock tiba dua telinga pengemis gemuk Au Yang Hock ternihang oleh sebuah suara semacam nyamuk melengking harap bersabar. Sebentar lagi setelah pembuktian Au Kim Pe selesai, akan ku beri engkau kesempatan yang luas untuk menyiksa mereka. Ternyata kata dua itu berasal dari Pepi Sin Gito San yang dengan menggunakan ilmu menyusup suara telah membisiki kata kepada Au Yang Hock. Dengan ilmu itu, bibir Oh San memang tampak berkomat kami tetapi tak mengeluarkan suara. Dan yang mendengar hanyalah pengemis gemuk Au Yang Hock sendiri. Lain orang tak mendengar apa dua. Maaf. Hang Tan Chu, harap suka menerima tongkatmu ini kata pengemis Sakti Ho Asin Seraya mengaturkan tongkat itu kepada pemiliknya. Tetapi pengemis kaki satu Hang Lui diam saja. Sebagai tokoh nomor dua dari Kepang Utara sudah tentu ia merasa malu karena orang mengetahui bahwa ia sampai kehilangan tongkat. Dan kehilangan itu tentulah bukan karena ia meminjamkan pada si kakek desa seperti yang dikatakan Ho Asin tadi. Melainkan tentu dengan menggunakan ilmu kepandaian barulah kakek desa itu dapat merampasnya. Karena sudah menerima pesan Pepi Sin Gito San, maka Au Yang Hock pun terpaksa harus menekan kemarahannya. Baiklah, aku yang mewakili menerima tong Jiko katanya Seraya menyambuti tongkat itu. Tetapi begitu ia mencekal ujung tongkat seketika merahlah wajahnya. Ternyata ujung tongkat telah memancarkan suatu aliran tenaga keras seperti stroom listrik, yang secepat kilat menerjang ke lengan terus menggigit jantung. Hampir saja Au Yang Hock menjerit dan lepaskan tangannya. Ia tak menyangka akan menerima serangan Ho Asin dengan tenaga dalam. Cepat ia pun kerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Tiba dua Ho Asin lepaskan cekalannya dan terhuyunglah tubuh Au Yang Hock setengah langkah ke belakang. Mukanya merah padam seperti kepiting direbus. Adegan itu telah berlangsung cepat sekali, hanya dalam beberapa kejap sehingga orang tak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi bagi tokoh kedua belah keipang, peristiwa itu tak luput dari perhatian. Jelas Ho Asin telah menjajal kekuatan si gemuk Au Yang Hock dan taulah dia sampai di mana kesaktian tenaga dalam yang dimiliki oleh tokoh nomor lima yang bertubuh gemuk dari keipang utara itu. Au Yang Hock tertegun kehilangan paham. Kalau hendak menyerang, ia takut melanggar pesan Oh San. Dan memang tak ada alasan mengapa ia harus mengamuk. Namun untuk diam saja, ia merasa terhina. Sesaat ia termangu tak tahu apa yang harus dilakukan. Hektometer dengus Papi Sin Gito San yang tahu juga akan peristiwa itu. Gou Te silahkan mundur agar persoalan kita ini lekas selesai. Setelah pengemis gemuk mundur, maka Papi Sin Gito San berseru, Hoa Pangcu, apakah maksud ucapanmu tadi? Maaf Pangcu, aku pengemis Hoa Sin hanya ingin mohon keadilan sahut Hoa Sin sebagai wakil Kepang Cabang Selatan. Jite Susin telah berjanji akan melepaskan hak pilihnya pada rapat besar ini apabila lencana Wakim P itu benar dua asli. Tetapi bagaimana kalau lencana itu ternyata benar dua palsu? Kalau lencana yang ku bawa ini palsu, aku bersedia mundur sebagai ketua Kepang. Akan ku cari dan ku hancurkan manusia yang berani mengambil lencana kita itu seru Oh Son dengan semangat yang menggelora. Terima kasih Pangcu Sambut Hoa Sin, soal kelanjutannya apabila lencana itu benar palsu baiklah kita serahkan saja kepada sidang rapat untuk memutuskan. Demikian setelah kedua pihak saling memberikan janji, maka mereka pun bersiap untuk mulai menguji keaslian lencana Wakim P. Sambil menyongsongkan lencana itu ke muka berkatalah Pepi Sin Git, Hoa Pangcu, silahkan memeriksa lencana kita. Hoa Sin maju menghampiri. Dipandangnya lencana berwarna hitam itu dengan tajam. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk. Bagaimana, Hoa Pangcu, apakah benar palsu tanya Pepi Sin Git Oh Son? Lencana berwarna hitam itu memang menyerupai dengan yang asli. Begitu pula surat dua tulis pada permukaan lencana itu memang dilakukan dengan jari tangan yang memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Tulisannya benar berbunyi kei Pangkim Lengpei. Tanda petik. Jika demikian bukan palsu kata Oh Son. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan dahulu sebelum pembuktian yang terakhir kita lakukan cepat. Hoa Sin menyusuli kata dua. Di samping itu pun masih ada sebuah hal lain yang perlu diselidiki mana yang benar. Menurut saudara itu ia menunjuk ke arah orang desa yang masih berdiri di atas panggung Lengpei. Lencana yang asli bertuliskan ke Pangkim Sengpei. Sedang yang berada di tangan Pangcu tulisannya berbunyi kei Pangkim Lengpei. Mengenai tulisan itu saja sudah berbeda dan perlu dibuktikan mana yang benar. Karena lencana yang berada di tanganku ini asli sudah tentu tulisannya pun benar begitu. Bukan kei Pangkim Sengpei tetapi seharusnya kei Pangkim Iengpei seru Oh Son. Ya, mudah-mudahan begitu, sambut Hoa Sin, tetapi hal itu pun masih harus dibuktikan dahulu kebenarannya. Apalagi yang harus dibuktikan seru Pepi Sin Gito San dengan geram. Sudah tentu tentang bahan daripada lencana itu, Pangcu Sahut Hoa Sin tenang dua. Menurut Hian Jat Sin Kei Sumakiam Locosu, lencana kei Pang itu terbuat daripada batu bintang yang jatuh di gurun pasir Mongolia. Kerasnya bukan kepalang. Kecuali pedang pusaka yang luar biasa tajamnya, tak mungkin pedang dan lain dua senjata tajam dapat membelahnya. Sekarang tinggal membuktikan benarkah lencana itu terbuat daripada batu bintang atau hanya dari logam hitam biasa. Hektometer dengus Oh Son, bagaimana engkau hendak membuktikannya? Terpaksa kita harus gunakan senjata tajam untuk memapas ujungnya sedikit kata Hoa Sin. Kalau terpapas, jelas lencana itu bukan dari batu bintang tetapi dari logam biasa. Kalau tidak mempantanya Oh Son, berarti lencana itu asli. Sejenak berdiam diri barulah Oh Son menyetujui, oleh karena engkau yang mengusulkan, silahkan engkau yang menguji lencana itu. Hoa Sin melangkah maju dan menyambuti lencana Oh Kim Pei. Dengan sekuat tenaga ia segera memencek ujung lencana itu. Ujung lencana lekuk sedikit tetapi tak sampai wancur. Hoa Sin menyerahkan kembali kepada Oh Son dan ketua Kepang itu segera minta keempat pengemis pimpinan Kepang Selatan untuk maju menguji. Tetapi keempat tokoh pengemis daerah Selatan itu tak mau. Mereka menyadari bahwa tenaga dalam dari Hoa Sin itu lebih hebat dari mereka. Kalau Hoa Sin tak mampu menghancurkannya, jelas mereka pun tentu tak mampu juga. Oh Pang Cu tiba dua orang desa itu berseru, boleh aku ikut menguji? Oh Son berpaling menatap wajah orang itu. Orang desa itu berani mempertaruhkan jiwanya untuk mendukung anggapannya bahwa lencana itu palsu. Sudah tentu dia pun harus mendapat hak untuk ikut menguji. Dan Oh Son pun tak khawatir. Karena kalau tokoh sesak Tio Asin sudah tak mampu menghancurkan lencana itu, bagaimana mungkin seorang desa akan dapat melakukannya? Silahkan, serunya seraya memberikan lencana itu. Setelah menyambuti, orang desa itu lalu mencabut sebatang pedang pandak dari dalam bajunya. Ketika dilolos keluar, pedang itu memancarkan sinar kehejauh-jauhan yang menyilaukan mata. Kreis titik. Pedang berayun dan putuslah ujung lencana. Tering, kutungan ujung itu berhamburan jatuh ke atas panggung, mengeluarkan dering suara yang tajam. Sekalian tokoh dua keipang terbelalak kaget menyaksikan peristiwa luar biasa itu. Lebih dua pepi sin gitoh san. Pang Cu, bukti telah kulakukan. Adakah Pang Cu masih ada kesangsian lain lagi seru si orang desa? Setelah termenung beberapa jenak, patpi sin gitoh san segera berseru, apakah nama pedangmu itu? Dari manakah engkau memperolehnya? Inilah pedang naga hijau atau Cheng Leong Kiam, seru orang desa itu milik Han Jiat Sin Kei Sumakiam yang diberikan kepadaku sebagai rasa terima kasihnya. Atas bantuan yang kuberikan padanya. Pedang menaga hijau nyata sebuah pedang pusaka. Sudah tentu dapat memapas lencana ini kata Oh San. Bukankah engkau juga mengatakan begitu? Orang desa mengiakan. Dengan begitu, pembuktian dengan pedang pusaka itu tak berlaku seru Oh San. Apa? Apakah Pang Cu hendak mengingkari janji? Oh San marah sekali. Siapa yang ingkar janji? Kesimpulan yang kurangkai ini juga berdasar pada keteranganmu sendiri. Bagaimana sekarang engkau menuduh aku ingkar janji? Orang desa itu terdiam. Hektometer, tiba dua pengemis kaki satu Hang Lui mendengus geram. Dari manakah engkau memperoleh pedang pusaka Naga Hijau itu? Dari Sumakiam Chiampua, sahut orang desa itu dengan sejujurnya. Engkau tahu siapakah Sumakiam Lo Chiampua itu seru Hang Lui pula. Ketua yang terdahulu dari Kepang. Bagus seru Hang Lui, oleh karena dia adalah ketua kami maka pedangnya pun adalah milik partai kami. Maksudmu seru orang desa itu. Berikan pedang Naga Hijau itu kepada Oh Pang Cu yang menjadi ketua Kepang seru Hang Lui. Orang desa itu tertawa mengejek, tidak semudah itu saudara. Apa Hang Lui Deliki Meta, engkau hendak melalap pedang pusaka milik partai Kepang. Pedang ini adalah pemberian pribadi dari Sumakiam Chiampua kepadaku. Tidak dikatakan bahwa aku harus mengembalikan pedang ini kepada partai Kepang ataupun kepada siapa lainnya. Ho, engkau jelas hendak memiliki pedang itu titik. Bagai ku seorang desa, tiadalah kepentingannya untuk memiliki sebuah pedang pusaka. Aku tak mempunyai keinginan untuk menjadi pendekar besar atau tokoh persilatan ternama. Aku lebih suka hidup tenang sebagai rakyat desa. Tetapi mengapa engkau enggan menyerahkan pedang itu kepada kami seru pengemis kaki satu Hang Lui? Bukan enggan jawab orang desa itu, tetapi aku harus menghormat pusaka dari seorang pendekar besar seperti Hanjiat Sinlei Sumakiam. Hendak ku serahkan pedang itu kepada seorang ksatria yang benar dua berjiwa luhur dan perwira. Hektometer, engkau hendak menghina bahwa tokoh dari Kepang itu bukan bangsa yang luhur dan perwira Hang Lui menggeram. Aku belum mengetahui seluruh tokoh dua Kepang sahut orang desa itu, tetapi apa yang kulihat di sini memberi kesan bahwa ksatria yang kudambakan itu memang belum ada. Lekas kembalikan pedang itu tiba dua pengemis gemuk Aoyang Ho mementah dan maju menghampiri kehadapan orang desa itu. Apakah engkau hendak memaksa aku sahut orang desa itu? Ya, terpaksa harus begitu apabila engkau masih berkeras kepala tak mau menyerahkan seru Aoyang Ho. Orang desa itu pucat mukanya. Jika tahu begini kesudahannya, tak perlu aku tampil ke atas panggung ini. Padahal dengan menunjukkan bahwa lencana Wakim Pei itu palsu, tujuanku agar pimpinan Kaipang segera mengetahui hal itu dan segera bertindak untuk mencari si pencuri. Ha, ha tetapi bukan terima kasih yang kuterima malah pedang yang kuperoleh dari sumakiam ciam puah hendak direbut secara paksa. Habis berkata orang desa itu terus berputar tubuh, cukup tuan dua, lebih baik aku pulang saja. Orang desa itu hendak loncat ke bawah panggung tetapi secepat itu pengemis gemuk sudah loncat menerkam dengan sebuah jurus harimau lapar menerkam korban. Ho Asin terkejut. Ia hendak memberi pertolongan tetapi sudah tak keburu, lagi. Uh, terdengar mulut pengemis gemuk mendesah kejut ketika kedua tangannya menerkam papan panggung, krek, titik. Nyata terkaman dari pengemis gemuk itu menggunakan tenaga dalam yang hebat sehingga jari dua tangannya sampai masuk ke dalam papan. Sedang orang desa itu ternyata sudah berada di samping dan membelalakan mata, berseru. Hai, mengapa engkau menyusur ke tanah? Ah, maaf, aku tak dapat menyerahkan pedang ini walaupun engkau meminta dengan begitu hormat. Hektometer, jangan menghina suteku, tiba dua pengemis kaki satu maju tusukan ujung tongkat ke punggung orang desa itu. Hebat dan cepatnya bukan kepalang. Pengemis kaki satu Hang Lui adalah tokoh kedua dari Keipang Utara. Walaupun kakinya hanya tinggal satu, tetapi kepandainya luar biasa saktinya. Jangan teriak pengemis sakti Hoasin ketika mengetahui serangan yang berbahaya itu mengancam si orang desa. Namun ia hanya dapat berteriak tetapi tak berdaya untuk menolong karena sudah tak keburu lagi. Tering, tiba dua ketika ujung tongkat si kaki satu Hang Lui hampir mengenai punggung, tanpa berpaling kepala dan berputar tubuh, orang desa sabatkan pedang naga hijau ke belakang dan kutunglah ujung tongkat Hang Lui. Karena malu hati maka Hang Lui tetap menggunakan sebuah tongkat lain yang terbuat dari besi. Tongkatnya yang dikembalikan oleh Hoasin tadi tetapi menggeletak di lantai panggung. Andai kata dia menggunakan tongkatnya yang asli mungkin dia takkan menderita malu yang sebesar itu. Tetapi hal yang tak terduga-duga itu telah terjadi dan berpuluh-puluh anak buah Keipang dari kedua belah pihak yang menyaksikan di bawah panggung, telah melihat peristiwa itu. Dan merah padamlah wajah pengemis kaki satu Hang Lui karena tongkatnya terpapas kutung. Bangsat, engkau berani menghina jikoku pengemis gemuk loncat menerjang orang desa itu tetapi terpaksa ia menyurut mundur lagi ketika orang desa itu membulang balingkan pedang naga hijau untuk menyambut. Pengemis gemuk awyang ho menyambar tongkat yang dikembalikan Hoasin lalu diberikan kepada si kaki satu Hang Lui, pakailah jikoku dia memiliki pedang naga hijau yang sakti. Dalam pada berkata itu, pengemis gemuk awyang ho pun sudah mencabut senjatanya. Sebatang ruyung yang disebut kyuciat kuitopian atau ruyung sembilan ruas yang berkepala setan. Setiap ruas berbentuk kepala setan sehingga jumlah kepala setan pada ruyung itu, pun sembilan biji. Tering, tering, tering. Terdengar tering melengking nyaring ketika pengemis gemuk awyang ho menebarkan ruyung itu. Seketika ruyung itu pun bertebaran memantul sembilan sosok bayangan kepala setan. Dan yang mengerikan kepala setan itu berhias dengan gigi caling yang panjang dan runcing. Menghadapi senjata yang mengerikan itu tampak seorang desa tenang dua saja. Dan dikala ruyung menyerang maka ia pun memainkan pedang pusaka naga hijau. Segulung sinar warna hijau kemilau segera membungkus tubuh orang desa itu. Dan gulungan sinar hijau itu menaburkan deru angin yang dingin. Badai menyambar batang liu demikian jurus yang diserangkan awyang ho untuk mengarah pinggang orang. Tetapi gulungan sinar hijau kemilau itu bagaikan dinding baja yang rapat dan kokoh. Terdengar berulang-ulang bunyi berdering dari dua senjata yang beradu. Dan beberapa kali itu pula kesembilan kepala setan dari ruyung awyang ho gagal untuk menerobos lingkaran sinar pedang. Diam dua ho asin memperhatikan permainan pedang orang desa itulah terkejut. Suan Hang Kiam serunya dalam hati setelah jelas akan ilmu pedang orang desa itu. Suan Hang Kiam berarti ilmu pedang angin lesus. Tak mengherankan karena taburan pedang orang itu menghamburkan deru angin yang keras. Pengemis gemuk awyang ho penasaran. Segera ia robah gerakan ruyungnya dalam jurus pahong pauting atau raja pahong membanting tempat pedupian. Laksana hujan mencurah dari langit, ruyung pun menabur ke arah kepala orang desa. Orang desa itu juga hentikan permainan ilmu pedang angin yesus dan berganti dengan jurusit cukeng tian atau sebatang tonggak menyanggah langit. Kembali terdengar berpuluh kali dering memekak telinga ketika kepala setan dari awyang ho itu tersanggah dan tertutup oleh hujung pedang naga hijau. Patpi Sin Gito San dan si kaki satu ho jelui terkejut menyaksikan permainan pedang orang desa itu. Padahal mereka tahu bahwa semte mereka ialah pengemis gemuk awyang ho telah membenam diri selama berpuluh tahun untuk menciptakan senjata ruyungnya yang aneh dan menciptakan pula ilmu permainannya yang luar biasa. Ho Asin dan tokoh dua pimpinan kek pang selatan pun terkesiap kagum. Pengemis gemuk awyang ho merah pada mukanya. Benar dua ia merasa malu sekali karena dihadapan kedua toakonya dan tokoh dua kek pang selatan ia tak mampu mengalah seorang desa yang tak bernama. Seketika timbulah hawa pembunuhan pada dahi pengemis gemuk awyang ho. Untuk mengembalikan gengsinya dan kewibawaan kek pang utara, ia harus menghancurkan orang desa itu. Rupanya perubahan air muka awyang ho itu pun tak lepas dari perhatian seorang desa. Diam dua ia berjaga-jaga lebih waspada. Hektometer, berkat pedang pusaka naga hijau, permainanmu bertambah hebat, seru awyang ho, tetapi jangan engkau buru dua bergirang dulu. Sambutlah seranganku yang ketiga ini. Tanda petik, Soh Jutsian Kun atau menyapu bersih ribuan tentara, demikian jurus ruyung yang ditaburkan oleh pengemis gemuk dalam serangannya yang ketiga itu. Sembilan benda berbentuk kepala setan berhamburan menabur ke arah seorang desa, kesembilan senjata aneh itu pun menghamburkan suatu bunyi aneh macam setan bersuit tajam sekali. Orang desa itu pun segera memutar pedangnya dalam ilmu pedang boantian hangu atau hujan angin mencengkam angkasa, segera ujung pedang naga hijau dari orang desa itu pun berhamburan laksana titik dua hujan yang mencurah dari langit. Hanya titik dua sinar pedang itu tidak mencurah ke bumi melainkan mencurah ke arah taburan ruyung kepala setan dari sembilan penjuru. Tering, tering, tering. Saudara, awas senjata rahasia tanda seru tiba dua sesosok tubuh melayang ke atas panggung. Tetapi tokoh dua di atas panggung itu tak sempat melihat pendatang itu karena saat itu mereka terkejut mendengar seorang desa terhuyung dua-tiga langkah sambil mendekat tangan kanannya. Dan lebih terkejut pula mereka ketika melihat pengemis gemuk awyang ho tegak kesima dan ruyungnya terlepas jatuh ke tanah. Adalah pengemis sakti ho asin yang lebih dahulu menyadari apa yang telah terjadi. Cepat ia memburu seorang desa dan menegurnya, saudara apakah hengkau terluka? Orang desa itu pucat wajahnya. Ya, ia mengangguk dia curang menggunakan jarum beracun. Habis berkata orang itu terus mencabut sebatang jarum yang halusnya seperti bulu roma. Kepala setan dari ruyungnya itu telah menyemburkan ratusan jarum racun begini, katanya pula. Kalau begitu saudara tentu terkena banyak sekali ho asin bertanya cemas. Untung aku sudah berjaga-jaga sebelumnya dan hanya terkena sebatang ini sahut orang desa itu. Ho asin segera mengeluarkan botol obat, menuang beberapa butir pil merah dan diberikan kepada orang desa itu. Titik dua minumlah pil penolak seribu racun ini titik. Tanda petik. Terima kasih, sahut seorang desa aku membekal obat juga. Ia segera mengeluarkan sebungkus pil lalu dituang ke dalam mulut. Dalam pada itu ho asin pun berpaling ke arah pengemis gemuk awi yang ho. Ia hendak menegurnya atas tindakannya yang begitu memalukan. Tetapi pandang matanya tertumbuk akan kehadiran seorang tua berpakaian serba putih di atas panggung itu, dan teringatlah ia akan seruan memberi peringatan kepada orang desa tadi. Adakah lo jin ke yang memberi peringatan kepada saudara itu tadi tanyanya kepada orang tua itu? Lo jin kesebutan untuk menghormat siorang tua. Orang tua itu mengiakan kemudian menegur pengemis gemuk awi yang ho, tidak selayaknya kalau engka sebagai salah seorang ketua keipang bertindak begitu curang terhadap seorang lawan. Patpi sin gitoh san dan pengemis kaki satu hang lui terkejut ketika melihat peristiwa itu. Keduanya mengira sutenya itu, ao yang ho, tentu akan marah dan meminta. Pertanggungan jawab kepada orang tua yang lancang naik ke atas panggung. Tetapi di luar dugaan ao yang ho diam saja. Matanya mendelik kepada orang tua itu tetapi tak mengucap sepatah kata pun juga. Patpi sin gitoh san dan kaki satu hang lui terkejut heran. Tetapi setelah memandang dengan seksama kepada sutenya itu, cepat patpi sin ni ite oh san tahu apa yang telah terjadi pada diri jitenya itu. Cepat ia menghampiri ao yang ho. Dalam pada itu kaki satu hang lui pun mengetahui juga apa yang diderita ao yang ho. Karena oh san sudah memberi pertolongan maka ia maju menghampiri orang tua yang datang itu siapa engkau bentaknya. Dengan geram. Namaku ulang orang tua itu. Ah, engkau tentu muak mendengarnya. Lekas katakan hang lui makin marah. Karena engkau minta sendiri, baiklah, kata orang tua itu, dengarkan. Datang tiada terduga, pergi tiada berbekas tiada bayangan tapi ada. Ada tetapi tanpa bayangan. Bu Ingkui serentak hang lui berseru kaget. Bu Ingkui artinya setan tanpa bayangan. Bukan balas orang tua itu. Aku bukan setan tanpa bayangan. Belum hilang kaget hang lui ia pun sudah tersambar kaget lagi ketika mendengar jawaban orang tua itu. Di dunia persilatan tiada orang yang menggunakan nama Bu Ingkui kecuali Bu Ingkui serunya kemudian. Siapa bilang sahut orang tua itu? Aku inilah orangnya. Dan aku bukan setan melainkan orang. Bu Ingkui tiba dua Ho Asin berteriak kaget. Ia serentak teringat akan cerita Ang Binto Jin Ketua Bu Tong P dalam laporannya di Wisma Perdamaian yang lalu. Orang tua itu berpaling memandang Ho Asin tak berkata apa dua. Kaki satu hang lui terkejut. Memang ia pernah mendengar bahwa pada waktu akhir dua ini di dunia persilatan telah muncul pula seorang kaget aneh yang memakai nama Bu Ingkui lo Jin. Namun karena sudah terlanjur menegur, tokoh kedua dari Kepang Selatan itu tak mau mundur. Mengapa engkau mencampuri urusan ini serunya? Kakek itu tertawa hambar, urusan siapakah ini partai Kepang? Tidak, sahut kakek itu, dalam soal pemilihan ketua, memang urusan kaum Kepang. Orang luar tak berhak mencampuri, tetapi orang yang dicelakai kawanmu tadi, bukan orang Kepang. Karena itu setiap orang yang memiliki hati keadilan tentu akan ikut campur. Engkau pun mencelakai suteku, jangan menepuk dada sebagai orang baik teriak hang lui. HMM dengus kakek itu, sutemu curang lalu menderita kecurangan dari orang lain. Bukankah itu sudah hadil? Mengapa engkau masih penasaran? Engkau tahu mengapa suteku menyerang oning itu seru hang lui makin ngotot? Ya, soal pedang pusaka naga hijau itu. Itu milik ketua Kepang yang terdahulu, Hang Jiat Sin Kei Sumakiam. Seharusnya kembali pada Kepang. Kakek itu mendengus pula, dalam soal itu harus dipisahkan antara milik pribadi dan milik perkumpulan. Kalau pedang itu milik Sumakiam pribadi, dia berhak memberikan kepada lain orang. Tetapi kalau pedang itu milik partai Kepang, dia harus mengembalikan kepada Kepang. Hang Jiat Sin Kei Sumakiam adalah ketua Kepang, segala yang dilakukan adalah sebagai ketua Kepang bukan sebagai pribadi Sumakiam seru kaki satu hang lui. Belum Bu Ing Lojin menjawab, tiba dua peti Sin Gitohsan menghampiri dan berkata, Bu Ing Lojin adakah engkau benar dua hendak menghina partai Kepang? Oh, sama sekali aku tak mengandung maksud begitu oh pangcu kata Bu Ing Lojin. Tetapi mengapa Lojin ikut campur dalam urusan di sini desak oh san? Bu Ing Lojin menerangkan, kebetulan aku sedang lewat di gunung ini dan iseng dua aku pun menonton rapat besar partai Kepang yang hendak mengadakan pemilihan ketua baru. Kepang termasuk partai persilatan yang ternama dan berpengaruh dalam dunia persilatan. Sudah tentu pergantian ketua partai itu menarik perhatian kaum persilatan pada umumnya. Ketua adalah pimpinan partai. Bagaimana ketuanya bagaimana penderian partai itu? Dan hal itu sudah tentu mempunyai pengaruh langsung pada dunia persilatan. Dan karena itu maka Lojin merasa berhak untuk ikut campur urusan yang terjadi di panggung pemilihan ketua ini dan berhak pula menutup jalan darah suteku itu tukas ketua Kepang itu tajam dua. Jangan salah paham kata Bu Ing Lojin, terpaksa ku lepaskan ilmu menutup dari jarak jauh untuk menghentikan tindakannya hendak membunuh orang itu. Bu Ing Lojin melirik ke arah pengemis Gemuk Ouyangho yang saat itu masih tegak diam. Bukankah Pangcu sudah membuka jalan darah nyatanya kepada Oh San? Merah muka ketua Kepang demi mendengar pertanyaan itu. Karena betapapun ia hendak membuka jalan darah suteknya, namun tak mampu. Diam dua ia terkejut menyaksikan ilmu tutup Bu Ing Lojin yang luar biasa anehnya itu. Nah, dia sudah bergerak lagi, kata Bu Ing Lojin sembari menuding ke arah pengemis Gemuk Ouyangho. Selama tertutup jalan darahnya, metu dan telinga Ouyangho masih dapat melihat dan mendengar apa yang dibicarakan Bu Ing Lojin dengan kedua toakonya. Maka begitu dapat bergerak. Ouyangho terus merogoh ke dalam baju, maju, menghampiri Bu Ing Lojin dan setan tua, enyahlah engkaserunya menampar. I.I. Jangan mengusir begitu kasar, Bung Bu Ing Lojin balas berseru dan mengibaskan tangannya macam orang menghalau nyamuk. Dan tahu dua pengemis Gemuk Ouyangho itu pun loncat ke samping. Memang sepintas gerakan kedua orang itu mirip dengan orang mengusir dan yang satu menolak, tetapi bagi tokoh dua keipang yang berada di atas panggung Lui Tai itu, tahu apa yang sebenarnya telah berlangsung. Ternyata pengemis Gemuk telah menaburkan segenggam jarum sohoun mociam atau jarum rambut pencabut nyawa. Jarum beracun ganas yang sehalus rambut. Jarum yang begitu halus dan ditaburkan sedemikian cepatnya, sudah tentu meta orang tak dapat melihatnya. Jarum itu lemas, terbuat dari pda emas murni. Hanya orang yang memiliki tenaga dalam tinggi, barulah dapat menaburkannya. Tetapi pengemis Gemuk Ouyangho belum tahu siapa Bu Ing Lojin itu. Kakek tua yang sudah hampir mencapai umur 100 tahun tetap wajahnya masih segar itu, memiliki tenaga dalam Bu Kek Sinkeng yang sakti. Ia sudah menguasai tenaga dalam itu sehingga dari jarak beberapa tombak ia dapat melancarkannya kepada lawan. Curahan hujan jarum halus itu bagaikan awan yang terhembus angin, berhamburan jatuh ke samping. Bahkan Bu Kek Sinkeng itu masih mempunyai daya kekuatan untuk melanda pengemis Gemuk Ouyangho sehingga itulah sebabnya maka pengemis Gemuk itu harus menghindar ke samping. Patpi Sinkeng Tohsan menyadari akan kelihayan kakek itu. Buru dua ia mencegah sutenya, Auyangho te sudahlah. Biarku selesaikan urusan ini. Kemudian, ketua Kepang itu berpaling arah kepada Bu Ing Lojin, katanya, bagaimana maksud Lojin sekarang? Apakah Lojin hendak memperpanjang urusan ini? Sama sekali tidak, kata Bu Ing Lojin tertawa asal Pangcu pun membebaskan orang itu supaya pergi tanpa diganggu. Tidak semudah itu, tiba dua kaki satu Hang Lui menyelutuk, asal dia mau mengembalikan pedang naga hijau kami tentu akan melepaskannya dengan hormat. Patpi Sinkeng Tohsan seorang yang cerdik dan licin. Ia cepat dapat menguasai setiap situasi dan kondisi. J.T., serunya kepada kaki satu Hang Lui, baiklah kita jangan mengungkat soal ini agar kita segera dapat menyelesaikan persoalan pemilihan ketua ini. Kaki satu Hang Lui terkejut. Tetapi ketika ia memandang wajah Toakonya, tahulah kalau ucapan Toakonya itu mengandung maksud tersembunyi. Baik, terserah pada Toako, sahut Hang Lui. Baiklah kata Oh San kepada Bu Ing Lo Jin karena Lo Jin yang meminta maka kami pun dengan senang hati akan meluluskan. Pang Cu, walaupun Lo Jin telah memintakan kebebasanku, aku tetap tak mau pergi dari panggung ini. Tiba dua orang desa itu berbangkit dari semedinya dan berseru nyaring. Dari nada suaranya jelas kalau tenaga dalamnya sudah pulih kembali. Diam dua tokoh dua kei pang utara itu terkejut. Jarum beracun yang tersimpan dalam kepala setan senjata ruyung pengemis gemukau yang ho bukan olah dua ganasnya. Mengapa dalam waktu yang singkat, orang itu sudah sembuh dari lukanya? Hektometer apa maksudmu Tegur Oh San? Soal pedang pusaka naga hijau sudah selesai walaupun untuk sementara kata orang desa itu setengah menyindir. Tetapi masih ada soal iain lagi yang belum. Yalah mengenai palsu atau aslinya lencana partai kepang tadi. Bukankah untuk itu aku sudah merelakan jiwaku? Patpi Sin Gito San terkesiap. Jadi engkau masih hendak menyelesaikah soal itu tariannya menegas. Soal itu sudah terlanjur diketahui seluruh hadirin. Baik dari kaum kepang sendiri, maupun dari tokoh dua persilatan yang datang ke sini. Tidakkah kita akan ditertawakan apabila hal itu kita simpan atau bekukan sahut orang desa itu? Bagus, bagus, serubu Ing Lojin memuji, engkau sungguh seorang ksatria yang bertanggung jawab. Nyata bukan di desa atau di kota tempatnya bukan kaya atau miskin keadaannya, bukan pula tinggi rendahnya pangkat atau kedudukan penilaiannya. Bukan keturunan jago silat atau orang biasa yang menentukan peribadinya. Jiwak satria tumbuh di mana dua dan dalam keadaan apa saja. Terima kasih Lojin, seru orang desa itu. Tidakkah Lojin akan memaksa aku harus pergi dari sini lagi? Tidak bung serubu Ing Lojin silahkan engkau membereskan persoalan yang engkau anggap belum selesai itu sepuas-puasmu. Kini perhatian orang kembali pada persoalan lencana kekpang Oukim Pei lagi. Apa yang harus diselesaikan lagi tanya Pepi Shingitoh San kepada dang desa itu. Bukankah jelas bahwa lencana Oukim Pei itu memang asli? Memang tadi dapat engkau papas rompang karena engkau menggunakan pedang pusaka. Yang luar biasa tajamnya. Tetapi dapatkah engkau melakukan hal itu dengan senjata biasa? Berikan aku sebatang pedang biasa, kata orang desa itu dan aku tentu dapat membuktikannya. Patpi Shingitoh San memberi perintah kepada Ouyang Hoek supaya meminjam pedang dari seorang anak buah kepang. Setelah menerima pedang maka Oh San lalu menyerahkan kepada seorang desa, silahkan, inilah pedang yang engkau minta. Belum orang desa itu menerima, tiba dua pengemis sakti Hoasin maju, Pangcu, harap berikan pedang itu kepadaku. Akulah yang akan menguji lencana itu. Orang desa itu terkesiap. Mengapa harus engkau tegur Oh San? Hoasin adalah anggota Kepang bahkan diangkat juga sebagai ketua Kepang Selatan. Dan lencana itu adalah lencana lambang kebesaran partai Kepang. Apabila aku, Hoasin, yang memapas kutung, nama baik Kepang tidaklah sampai tercemar. Tetapi kalau orang luar yang melakukannya, Kepang tentu akan menjadi bahan ajakan kaum persilatan. Orang desa itu kerutkan alis. Bung, jangan kecewa, serubu Ing Lojin kepada orang desa itu, memang demikianlah adat kaum persilatan yang masih kemati-matian menjungjung gengsi partainya. Apakah engkau juga menjadi anggota salah sebuah partai persilatan? Tanda tanya. Aku orang desa itu mengulang, ah, aku hanya seorang desa. Mana layak diterima menjadi anggota partai persilatan yang manapun juga? Bagus, serubu Ing Lojin tertawa, kalau begitu masuklah ke dalam partai perguruanku saja. Sekalian orang terkejut mendengar Bu Ing Lojin itu mempunyai partai perguruan. Oh, Lojin juga anggota partai persilatan. Apakah nama partai persilatan Lojin itu rupanya tertarik juga perhatian orang desa itu kepada ucapan Bu Ing Lojin. Bu Tong Pei. Tanda petik. Astaga, Lojin dari partai Bu Tong Pei teriak orang desa itu terkejut. Pun sekalian tokoh dua pimpinan Kepang Utara maupun Selatan terbelalak kejut. Benar, Bung? Eh, bukankah ketua Bu Tong Pei itu seorang imam bermuka merah yang disebut Tang Bintojin? Apakah Lojin ini juga seorang imam seru orang desa itu makin terangsang? Benar, memang partai Bu Tong Pei itu ketuanya Ang Bintojin si imam buka merah kata Lu Ing Lojin tertawa, tetapi partai Bu Tong Pei yang kuanut ini, tiada ketuanya. Pengemis Sakti Hoasin terkenal seorang tokoh yang gemar berolok-olok. Tetapi pada saat mendengar kata dua Bu Ing Lojin itu, benar dua ia kebingungan. Lojin, adakah Bu Tong Pei itu berjumlah dua akhirnya ia tak dapat menahan keheranannya lagi? Ya, memang ada dua. Bu Tong Pei yang diketuai Ang Bintojin itu markasnya di Gunung Bu Tongsan, kata Hoasin lalu Bu Tong Pei yang Lojin ketuai itu di mana markasnya? Salah ucapanmu itu, sanggah Bu Ing Lojin, Bu Tong Pei yang ku katakan itu tiada ketuanja. Setiap orang yang suka, dapat menjadi anggota bahkan dapat pula merasa dirinya sebagai ketua. Ah, harap Lojin jangan berolok-olok, berkata sampai di sini, mendadak Hoasin berhenti dan tiba dua pula ia berseru tertawa. Benar, benar, memang Bu Tong Pei yang Lojin maksudkan itu terdapat di mana dua dan tiada ketuanya, ha? Ha! Tokoh dua keikpang utara tercengang. Bahkan tokoh dua keikpang selatan sendiri juga heran dan bingung mendengar kata dua pengemis Sakti Hoasin. Engkau sudah mengerti? Ah, sungguh cerdas sekali otakmu seru Bu Ing Lojin, tetapi karena muka kawan-kawanmu itu masih mengerut heran, cobalah engkau jelaskan apakah Bu Tong Pei yang ku maksudkan itu. Bu Tong Pei yang Lojin maksudkan itu adalah berarti partai tak berpartai Bu artinya tiada, Pong artinya partai dan P artinya perkumpulan atau partai persilatan. Benar atau tidak Lojin? Ha! Ha! Baru kali ini aku bertemu dengan orang yang dapat menangkap isi hatiku, Bu Ing Lojin tertawa. Lojin kata pengemis Sakti Hoasin aku hendak membetulkan ucapanmu tadi bahwa orang persilatan selalu mengutamakan soal jengsi. Memang pada umumnya benar demikian. Tetapi aku pengemis Hoasin merasa tak memiliki perasaan begitu. Sudah sejak lama Hoasin tak memikirkan soal jengsi. Bukankah engkau ketua Kepang Selatan Tegur Bu Ing Lojin? Ya, karena menyetujui pendirian dan tujuan Kepang Sahut Hoasin. Apakah itu bukan soal jengsi? Bukankah seorang ketua partai persilatan itu harus memiliki jengsi? Kita harus dapat memisahkan antara jabatan dan peribadi. Karena partai Kepang mempunyai peraturan dua tertentu maka sebagai ketua aku menjalankan semua hal yang sesuai dengan peraturan itu. Tetapi aku Hoasin, peribadi bukan manusia yang mengutamakan hal itu. Karena gengsi atau tidak gengsi. Hoasin itu tetap seorang pengemis. Orang yang mengikatkan diri kepada sesuatu peraturan, akan terikat pada gengsi. Tidaklah sama dengan diriku, yang bebas laksana burung terbang di udara kata Bu Ing Lojin. Jika semua burung terbang di udara, lalu bukankah hutan akan kosong dengan penghuni bangsa burung? Bukankah tidak semua burung akan terbang melayang-layang di udara saja? Ada pula yang tinggal di bumi? Bu Ing Lojin terkesiap. Di udara raya bebas lepas, tiada peraturannya. Tetapi di bumi walaupun di dalam hutan tetap mempunyai peraturan tertentu. Bahkan bukankah kita mendengar perihal hukum rimba? Siapa kuat menang, siapa lemah kalah. Berdasarkan keadaan itulah maka mahluk dua dalam hutan itu berkelompok dan membentuk himpunan jenisnya. Untuk menjaga diri dan menyelamatkan hutan dari bencana pembunuhan. Aku masuk ke dalam kepang karena menganggap bahwa masih banyak hal dua di dunia ini yang ganjil dan tidak adil. Titik. Adil. Kalau adil, masakan tikus takut kepada kucing serubu Ing Lojin. Karena merasa dirinya tak dihiraukan oleh kedua orang itu maka pepi sin gitohsan berseru menukas, Hai, harap kalian berdua ingat pada tempat ini. Panggung Lui Tai didirikan karena hendak mengadakan pemilihan ketua Kek Pang dan pemilihan itu harus berjalan langsung, Tak boleh membicarakan hal dua yang tiada kepentingannya dengan tujuan Lui Tai ini. Baiklah, Pangcu Sahut Hoasin. Karena di atas panggung itu hadir juga Bu Ing Lojin, Oh Sum pun tak berani beraya lagi. Ia meletakkan lencana Wokim Pei di lantai panggung. Pengemis Hoasin pun segera bersiap-siap. Setelah mengerahkan tenaga dalam ketangan kanan, segera ia mengayunkannya. Tering. Terdengar dering lengking yang dasyat. Pedang kutung dua tetapi Oh Kim Pai pun terpapas ujung bawahnya. Palsu serintak orang desa berteriak. Ngaco bentak pepi sin gitohsan. Hoasin pejamkan mata. Rupanya ia telah memancarkan tenaga dalam keliwat banyak hingga amat letih. Habis berkata orang desa itu terus maju hendak menjemput lencana yang ujungnya kutung itu tetapi secepat itu kaki satu hang Lui, membentaknya, jangan menyentuhnya. Orang desa itu terbeliak, memandang dan batanya, mengapa? Itu lencana partai Kei Pang, orang luar tak boleh sembarangan menyentuhnya. Tiba dua orang desa itu tertawa, ha ha. Mengapa engkau tertawa bentak hang Lui pula? Aku tertawa karena geli melihat orang yang masih mati-matian memegang gengsi padahal gengsi itu jauh tak berada padanya. Jangan bicara sembarangan hang Lui yang sejak tadi belum sempat melampiaskan kemarahannya kepada orang desa itu, kini mulai cari gara dua. Aku bicara menurut kenyataan, bukan bicara ngelantur kata orang desa itu. Jelas lencana yang telah kutung itu, terbuat daripada logam baja hitam. Dan sekali-kali bukan dari batu bintang. Sekalipun engkau melarang aku menyentuhnya tetapi hal itu tak mengurangi kenyataan dari keadaan lencana itu. Bagaimana engkau dapat mengatakan lencana itu terbuat dari besi baja hitam? Tidakkah engkau mendengar dering suara yang melengking tajam ketika pedang beradu dengan lencana? Nah, hanya logam yang dapat mengeluarkan bunyi yang sedemikian melengking tinggi. Bahan batu tidak dapat. Benar, serubu Ing Lojin memang bedalah bunyi lengking yang berasal dari lencana itu. Seketika pucatlah wajah Pepi Shingitoh Sanya benar dua kehilangan paham untuk mengatasi persoalan itu. Dan benar dua ia tak mengerti mengapa lencana Okim Kiam yang tak pernah berpisah dari tubuhnya, mengapa telah berganti dengan lencana palsu. Oh Pangcu sesaat kemudian berserulah Hoa Sin kepada Oh San sudah hampir sembilan tahun lamanya Pangcu menyimpan lencana Kaipang. Bagaimana Pangcu tak tahu kalau lencana itu palsu? Patpi Shingitoh San tertegun tetapi sesaat kemudian ia melantang jawaban. Lencana itu dahulu kami terima dari Ketuan Leng Pangcu ketua dari Kaipang Selatan. Aku sendiri pun tak jelas bagaimana wujud dan bahan lencana itu. Bahwa sekarang lencana itu ternyata palsu, tuntutan harus ditujukan pada Ketuan Leng. Karena jelas selama sembilan tahun menjabat Pangcu, lencana itu tak pernah terpisah dari badaku. Mendengar itu marahlah Hoa Sin, Kip Pangcu, seorang ksatria yang berjiwa luhur. Adalah demi menjaga keutuhan partai Kepang maka berulang kali ia mengalah. Tak mungkin ia mengandung pikiran untuk memalsu lencana partai. Pengemis kantong nasi susin, pengemis kebal mabuk kocai. Pengemis sinting makim tong dan pengemis doyan tidur lipit seng tegang wajahnya. Tokoh dua Kepang Selatan itu gusar karena nama baik Kip Wan Leng, ketua yang mereka hormati, disinggung-singgung. Kip Pangcu hanya tiga tahun menjabat sebagai ketua partai sedang Oh Pangcu hampir sembilan tahun. Sudah tentu Oh Pangcu lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan apa saja dengan lencana itu seru pengemis kantong nasi susin. Hektometer, apakah engkau menerdu Oh To Ako yang melakukan pemalsuan, seru pengemis kaki satu lionglui dengan bengis? Hong Tan Chu, pengemis sakti Hoa Sin cepat mendahului susin, yang menerima lencana Kai Pang Kim Leng Pialah Kituan Leng Pangcu dan Lalu Oh Pangcu. Kalau ternyata lencai itu palsu, bukankah sudah layak kalau orang menumpahkan pertanyaan dan dugaan kepada kedua Pangcu itu? Apakah kalau kami meminta pertanggungan jawab dari Kit Pangcu, engkau maksudkan kami menuduhnya? Oh Sumpun cepat menyelamatkan muka Hang Lui dari desakan pertanyaan Hoa sebelum masehi. Serunya, memang boleh saja kalian bertanya hal itu kepadaku dan jawabanku ialah seperti tadi. Oh Pangcu, jelas Kit Wan Leng Pangcu sudah bertahun-tahun menghilang tanpa bekas. Yang ada sekarang itu hanya Pangcu sendiri. Bagaimana Pangcu hendak menyelesaikan persoalan ini tanya pengemis sakti Hoa Sin. Saudara, karena mereka hendak membicarakan urusan partai, marilah kita pergi, tiba dua Bu Ing Lo Jin berseru kepada si orang desa bahkan ia terus melayang turun ke bawah panggung. Orang desa itu pun cepat menyusul turun. Ketiga tokoh Kei Pang Utara sedang tegang menghadapi pertanyaan Hoa sebelum masehi. Dan gerakan keuah orang itu cepat sekali sehingga mereka tak sempat mencegah lagi. Patpi Sin Gitoh Sang Kerut Kandahi. Setelah menghapus rencana untuk mengejar orang desa itu, ia lalu memberi jawaban kepada Hoa Sin. Betapapun sukar dan berbahaya, namun kita harus mencari hilangnya rencana Hoa Kim Pei itu. Dalam rangka itu diri Kit Pangcu pun merupakan tugas penting untuk mencarinya. Karena pada dirinya lah kita mungkin akan menemukan jawabannya katanya. Hoa Sin mengangguk. Dalam mencari rencana partai Kei Pang, seluruh anak buah Kei Pang dari lapisan bawah sampai pimpinan atas, wajib harus mencari rencana itu. Akanku kerahkan seluruh anak buah Kei Pang wilayah selatan untuk mencarinya. Baiklah, Pangcu kata Oh San aku pun juga akan memerintahkan seluruh anak buah Kei Pang Utara untuk mencari pusaka itu. Ya, tetapi bagaimana dengan kedudukan kita selama ini tanya Hoa Sin. Bagaimana maksud Pangcu? Selama rencana yang asli belum diketemukan, sudah tentu lambang kekuasaan tertinggi dari partai Kei Pang tak dapat dilaksanakan. Seiring dengan itu, saat ini seharusnya kedudukan Pangcu harus diadakan pemilihan lagi. Jadi pada saat dan detik ini Kei Pang belum mempunyai Cong Pangcu atau ketua umum. Seharusnya selama ketua baru belum dapat dipilih maka ketua lamalah yang akan melanjutkan jabatan itu, Sanggah Pengemis Kaki Satu Hang Lui. Tidak sahut Hoa Sin, tak dapat dilaksanakannya pemilihan ketua ini karena hilangnya rencana Kei Pang Oh Kim Pei yang asli oleh karena itu selama rencana partai kita itu belum ketemu maka kedudukan ketua umum belum dapat diresmikan. Lalu bagaimana dengan maksud Hoa Pangcu tanya Oh San? Saat ini yang paling tepat dialah suatu pejabat ketua pada kedua belah pihak. Kei Pang Selatan seorang pejabat ketua. Kei Pang Utara juga seorang pejabat ketua. Dalam menentukan keputusan penting yang menyangkut kepentingan Kei Pang harus diadakan rapat bersama. Karena di antara kedua pejabat ketua itu, samalah kedudukannya. Adakah pejabat ketua itu harus dipilih lagi tanya Oh San? Belum Hoa Sin menjawab, Pengemis Kaki Satu Hang Lui sudah mendahului, Kurasa tidak perlu, pertama kita menghemat waktu, lebih penting segera mencari jejak lencana Oh Kim Pei daripada sibuk dua memilih pejabat ketua. Kedua, toh sama saja artinya. Kami, warga Kei Pang Utara tetap memilih Oh To Ako sebagai ketua. Dan kami pun tetap memilih Oh To Ako sebagai pimpinan Kei Pang Selatan serempak keempat tokoh Kei Pang Selatan itu berseru. Demikian kehebohan di atas sarna panggung pemilihan itu telah berakhir tanpa kesudahan yang memuaskan. Hanya ada perubahan juga karena sekarang Kei Pang Selatan dan Kei Pang Utara itu sejajar kedudukannya. Tetapi yang menggemparkan ialah hilangnya lencana Kei Pang Oukim Pai. Ho Asin tak dapat menuntut pada Oh San karena Oh San mempunyai alasan kuat bahwa lencana itu bermula diterimanya dari Ketuan Leng. Dan selama Ketuan Leng belum diketemukan jejaknya, sukarlah untuk memadu keterangan kedua tokoh itu. Demikian setelah pertemuan dibubarkan maka kedua belah pihak Kei Pang pulang ke daerah masing dua. Dan sejak saat itu mulailah seluruh anak buah Kei Pang yang tersebar luas di seluruh wilayah negeri mencari dan menyelidiki lencana yang hilang itu. Sementara itu Ho Asin dan Pang Tutik Put segera melanjutkan perjalanan ke Thaisan. Jika Kei Pang Selatan telah pulang ke daerah selatan tanpa mengalami suatu peristiwa apa dua tidaklah demikian dengan Kei Pang Utara. Ketika Peti Shingit Oh San hendak mengajak kedua sutenya, pengemis Kaki Satu Hang Lu dan pengemis Gemuk Au Yang Ho pulang, tiba dua seorang anak buah mereka datang menghadap memberi laporan yang mengejutkan. Pangcu, kata anak buah itu. Tutancu dan Natancu bertempur dengan orang desa tadi. Di mana Oh San terkejut. Di sebuah bukit, kata anak buah itu, ketika orang desa itu turun dari panggung, dia terus hendak ngacir turun gunung. Tetap Petu Tancu dan Natancu segera mengejarnya. Lekas, tunjukkan tempat itu seru Oh San teraya mengajak kedua sutenya menyusul ke bukit itu. Sebuah bukit yang sepi. Di atas sebuah dataran yang dikelilingi pohon, tampak tiga sosok tubuh sedang bertempur seru. Rombongan Oh San pun segera tiba di tempat itu. Ternyata walaupun dikroyok dua. Iblis tertawa Tsu Hoan dan kata pemalas nakokong, namun dengan gagah perkasa orang desa itu telah mainkan pedangnya dengan gencar, sehingga kedua tokoh partai pengemis itu tak dapat berbuat apa dua bahkan malah tampak terdesak oleh lawan. Setelah memperhatikan sinar pedang yang digunakan orang desa itu jelas pedang pusaka naga hijau maka. Berbisiklah pengemis kaki satu kepada Oh San, To'ako orang desa itu memang mencurigakan sekali. Mengatakan ia pernah bertemu dengan Sumacousu dan bahkan membawa pedang pusaka milik Sumakyam Chousuya. Ya, memang mencurigakan sekali sahut Oh San. To'ako, kali ini kita tak boleh melepaskannya kata Hang Lui, pedang pusaka milik San Chousuya itu harus kembali pada kita. Oh San mengiakan. Heran mengapa orang itu memiliki ilmu pedang yang sedemikian hebatnya. Dan ada pula yang serupa dengan ilmu pedang Sumacousu kata Oh San. Mungkin Sumacousu telah mengajarkan jahilmu pedang jawab Hang Lui. Bagaimana kedua sute kita itu? Dapatkah mereka mengatasi orang itu tanya Oh San? Jelas dengan memiliki pedang pusaka, orang itu seperti harimau tumbuh sayap. Rasanya kedua sute kita tentu sukar untuk menundukannya, kecuali. Tanda petik. Kecuali bagaimana? Kecuali kalau kita terjun ke dalam pertempuran, tentulah akan dapat lekas selesai, kata Hang Lui. Kita bertiga Oh San menegas. Rasanya tak perlu, cukup aku seorang saja kata Hang Lui. Ya harap hati dua, sute, pesan Oh San. Belum Hang Lui menjawab, tiba dua pengemis gemuk berseru. Titik dua biar aku saja, co' aku. Tadi pertempuranku dengan dia masih belum selesai. Habis berkata tanpa menunggu persetujuan Oh San pengemis gemuk itu pun sudah loncat ke muka dan menerjang ke dalam gelanggang, Semko, Siko, harap minggir. Biarlah kulanjutkan lagi pertempuranku yang belum selesai tadi. Tetapi kedua tokoh Kepang itu tak dapat melepaskan diri dari kurungan sinar pedang si orang desa. Melihat itu marahlah pengemis gemuk awi yang hok. Hai, orang desa, jangan jual tingkah di hadapanku teriaknya terus menerjang dengan golok. Demikian segera berlangsung pertempuran yang ganjil. Seorang desa telah dikeroyok oleh tiga tokoh pimpinan Kepang. Adalah karena berkat pedang pusaka naga hijau maka dapatlah orang desa itu bertahan. Ketiga tokoh Kepang itu jerih untuk beradu senjata. Dengan demikian serangan mereka pun agak terpanjang. Setengah jam kemudian masih juga pertempuran itu tak memberi hasil. Pengemis kaki satu? Hang Lui menggeram. Minggirlah para sute teriak seraya loncat melambung ke udara dan melayang turun ke arah orang desa. Ujung tongkatnya dihantamkan ke arah ubun dua kepala siorang desa. Saat itu orang desa tengah menyambut tusukan pedang pergemis iblis tertawa tukan dan menghindari babatan golok dari pengemis katai pemalas nakokong. Bahkan harus memperhatikan tusukan ke arah lambung yang dilancarkan pengemis gemuk awi yang hok. Dan saat itu ubun dua kepalanya akan dihajar oleh tongkat peu gemis kaki satu Hang Lui. Dengan kerahkan seluruh tenaga, tiba dua orang itu mengembur sekuat-kuatnya, memutar pedangnya bagai angin lesus yang dasyat, sembari berputar dua tubuh ia menggelincir keluar dari kepungan. Terkejutlah keempat tokoh Kepang Utara itu. Mereka adalah tokoh dua yang tergolong jago kelas satu dalam dunia persilatan. Berempat melancarkan serangan kepada siorang desa, tetap orang desa itu dapat meloloskan diri. Tepat pada saat orang desa itu berhenti dan tegak berdiri beberapa langkah jauhnya, bayangan Hang Lui pun sudah menyambarnya pula. Ternyata tokoh kedua dari Kepang Utara itu, walaupun kakinya tinggal satu tetapi dia bahkan memiliki suatu ilmu permainan tongkat yang luar biasa. Tanpa turun ke tanah, begitu menukik ke bawah, ia tusukan ujung tongkat ke bumi lalu dengan pinjam tenaga tusukan itu, tubuhnya berayun pula ke udara dan melayang ke arah lawan. Orang desa itu terkejut dan kagum menyaksikan permainan ilmu ginkeng, meringankan tubuh, yang sedemikian hebatnya. Namun ia tak dapat diam merenung karena saat itu ujung tongkat Hang Lui pun sudah mengancam mukanya. Tering! Cepat orang itu membabat dengan pedang pusaka naga hijau tetapi tongkat Hang Lui seperti baja kerasnya. Bahkan yang mengherankan, ujung tongkat itu seperti memancarkan serangkum hawa keras yang menyiak pedang siorang desa. Orang desa itu terkejut. Jelas pengemis kaki satu telah menyalurkan tenaga dalamnya yang hebat ke batang tongkat, hingga kesaktian pedang pusaka naga hijau dapat tertahan. Uh, orang desa itu mendesah ketika ujung pedang tetap meluncur ke dadanya, secepat ke latihan jot tubuhnya mencelat ke belakang sampai beberapa langkah. Tetapi astaga, tanpa turun ke tanah dengan tusukan ujung tongkat ke bumi, pengemis kaki satu itu pun melambung pula ke udara dan meluncur membayangi ke tempat siorang desa. Dicobanya sekali lagi untuk menabas dengan pedang pusaka, namun tetap tak berhasil, dan ujung tongkat pengemis kaki buntung itu tetap mengancam dadanya. Ah, masakan dia mampu terus-menerus melayang di udara pikir orang desa itu. Dan ia pun lalu menghindar ke lain tempat lagi. Memang tepat seperti yang diperhitungkan orang desa itu. Setelah lima enam kali melayang-layang di udara, tampak gerakan Hang Lui agak berkurang dasyat. Dan pada lain saat, pengemis kaki satu itu pun melayang turun ke tanah. Dan secepat kilat tubuh pengemis kaki satu itu berputar-putar deras maju menerjang. Kembali orang desa itu heran menyaksikan ilmu permainan yang aneh dari pengemis satu itu. Karena belum pernah menyaksikan ia tak berani gegabah menyambut dan melainkan loncat menghindar. Demikian untuk yang kedua kalinya, terjadilah kejar-mengejar seperti tadi. Hanya bedanya kalau tadi berlangsung di udara dengan darat, sekarang kedua-duanya berada di atas tanah. Memang sesungguhnya kepandaian dari tokoh Kepang Utara itu hebat semua. Adalah sampai tiga orang tak mampu. Merubuhkan seorang desa adalah karena orang itu menggunakan pedang pusaka naga hijau yang hebat. Kelima tokoh Kepang Utara itu masing dua memiliki kepandaian isi timwa sendiri. Dua peti sin gitohsan sesuai dengan arti gelarnya pengemis sakti delapan lengan, memang mempunyai ilmu silat tangan kosong yang istimewa. Pet hang jiung atau tangan detapan penjuru merupakan ilmu silat tangan kosong dari ohsan yang menyebabkan ia memperoleh gelaran sebagai peti sin git. Musuh seolah-olah diserang oleh delapan buah tangan dari delapan penjuru apabila menghadapinya. Tok kak sin git hang lui atau pengemis kaki satu, ditakuti lawan karena ilmunya bermain tongkat di udara. Ia telah melatih kehilangan sebuah kakinya itu dalam sebuah ilmu ing jau keng atau cakar Garuda yang hebat. Dia dapat melayang-layang di udara dan menyambar lawan laksana burung Garuda yang buas. Kui Sian Sin Git atau pengemis iblis tertawa Tsu Hoan tokoh ketiga dari Kepang Utara, memiliki tenaga dalam yang tinggi. Dan tenaga dalam itu ia salurkan pada suara tertawanya yang seram. Apabila ia mengeluarkan kuih si suikang atau ilmu sakti iblis tertawa, hati lawan seperti disayat-sayat. Yang tidak tinggi tenaga dalamnya tentu putus urat dua jantungnya. Tokoh keempat dari Kepang Utara yang telah berganti nama Partai Jembel yakni Nakokong, memiliki ilmu tenaga sakti hama keng atau kata mendengkung yang luar biasa. Apabila mendengkung-dengkung seperti katak, maka lawan pasti akan rubuh. Kemudian yang terakhir ialah pengemis Gemuk Ouyangok. Pengemis ini mahir dalam ilmu senjata beracun. Dia menciptakan sebuah senjata Kiu Chiatohun Pian atau Ruyung Sembilan Ruas Pencabut Nyawa dan membenam diri selama bertahun-tahun dalam ilmu bermain ruyung itu. Rata dua kelima tokoh pimpinan Partai Jembel itu memiliki tenaga dalam yang tinggi. Mereka berwatak keras dan suka menang sendiri. Licin dan kejam. Lebih cenderung dikatakan termasuk aliran hitam. Di antara yang berwatak paling bengis dan kejam yalah si pengemis kaki Satu Hang Lui. Dia lebih ditakuti anak buah Partai Jembel daripada ketuanya. Patpi Sin Gito San. Terhadap orang desa yang dapat bertahan akan serangannya tadi Kaki Satu Hang Lui benar dua marah sekali, tak mungkin ia mau memberinya ampun lagi. Ia mempersatukan tubuh dengan tongkat dan menerjang lawan dengan beribu tutukan ujung tongkat. Dan tongkatnya itu pun bukan sembarang tongkat melainkan sebuah tongkat yang terbuat dari bahan baja murni dari daerah Burma. Lemas, tetapi kerasnya bukan kepalang. Bahkan pedang pusaka sehebat pedang naga hijau pun tak dapat memapasnya kutung. Orang desa itu tampak agak tergesak. Ia lebih banyak bertahan dan menghindar daripada menyerang. Diam dua ia mengakui kelihayan ilmu tongkat dari pengemis kaki Satu itu. Dalam suatu kesempatan orang desa itu pun sempat menyelimpatkan pandang macu kesekeliling ia terkejut. Ternyata Patpi Sin Gito San dan pengemis Gemuk Au Yang Hok pun datang. Dengan demikian lengkaplah kelima pimpinan partai jembel. Ahaha. Diam dua orang desa itu mengeluh. Tak mungkin hari ini aku lolos dari kematian. Mereka tentu akan merebut. Pedang pusaka ini, dan tentu akan membunuh aku karena berani membongkar rahasia dari lencana Wakim Pei yang palsu. Tanda petik. Tiba dua terlintas dalam benaknya akan suatu hal. Betapapun ia tak rela kalau pedang pusaka itu jatuh ke tangan mereka, ia mendapat kesan bahwa tokoh dua keipang utara itu bukan orang baik. Andai kata ia harus mati, pedang itu harus jangan sampai dapat dirampas mereka. Demikian sambil menghindar ia terus mundur ke arah sebuah hutan. Rencananya, begitu sudah tak dapat mempertahankan diri, ia hendak melemparkan pedang pusaka itu ke dalam hutan. Tetapi rupanya kaki satu Hang Lui mengetahui maksud orang. Didesaknya orang itu dengan serangan yang lebih gencar. Orang desa terpaksa tak dapat mencari tempat yang diinginkan, ia terpanjang di atas sebuah karang, tak jauh dari lereng gunung. Hai, siapakah yang berkelai itu? Hai berhenti tiba dua terdengar suara orang berteriak nyaring. Orang desa itu terkejut dan berpaling. Terang, pedangnya terhantam tongkat. Karena perhatiannya sedang lengah dan hantaman tongkat kerasnya bukan kepalang, pedang itu pun terlempar jatuh ke bawah jalan. Mampuslah engkau bentak kaki satu Holui Seraya tutupkan ujung tongkat ke dada orang desa. Orang itu terkejut dan cepat buang tubuhnya ke bawah. Huh, tahu dua tubuhnya telah disanggapi oleh seorang kakek tua. Aduh, kurang ajar, berat juga, turun kakek itu terus membanting orang desa ke tanah. Namun orang desa itu pun dapat berdiri dengan tegaknya. Seiring dengan itu maka melayanglah tubuh kaki satu Hang Lui ke bawah dan terus hendak menerjang si orang desa. Tetapi kakek tua itu pun menghardiknya, setan buntung, jangan meliar. Dengan sekuat tenaga kakek itu pun menghantam. Kaki satu berjumpalitan di udara dan terpaksa melayang turun ke belakang. Tepat pada saat kaki satu Hang Lui berdiri tegak maka datanglah keempat pimpinan partai jebel yang lain. J.T., apakah hengkau terluka seru peti sin gitohsan? Hektometer, tidak apa dua, to'ako, sahut kaki satu Hang Lui. Kini perhatian kelima tokoh partai jebel itu tercurah ke muka. Mereka terkejut heran melihat munculnya beberapa orang yang tak dikenal. Dua orang kakek dan dua orang pemuda, seekor anjing kuning, seekor kerah hitam dan seekor burung raja wali. Mereka pun heran melihat wujudnya rombongan orang dua itu. Seorang kakek pendek berambut hitam. Seorang kakek bungkuk berambut putih. Seorang pemuda cakap dan seorang pemuda gundul. Si pemuda gundul tampak sedang mencekal pedang pusaka naga hijau dengan wajah terlongong-longong. Siapa kalian ini pengemis gemukau yang ho maju menghampiri dan menghardik? Kiranya rombongan kakek dan pemuda itu yalah Bloon, Pemuda Liok, Kakek Lokun dan Kakek Kerbau Putih. Bloon telah bertemu kembali dengan ketiga ekor binatang piaraannya. Setelah tinggalkan lembah melati, Bloon dan rombongannya melanjutkan perjalanan lagi. Dan ketika melalui sebuah gunung, mereka melihat kaki satu sedang menyerang si orang desa dengan hebat. Kakek Lokun berteriak menghentikan pertempuran. Dan karena teriakan itu maka si orang desa terkejut, pedangnya sampai terhantam jatuh oleh pengemis kaki satu, pedang itu melayang jatuh ke bawah dan kebetulan jatuh di depan Bloon, Bloon lalu memungutnya. Ketika kaki satu hanglui hendak menerjang siorang desa, kakek Lokun lah yang menghantamnya. Teguran pengemis gemukau yang ho, dijawab oleh Bloon. Titik dua engkau tanya aku ya. Aku orang, sahut Bloon. Kurang ajar bentak pengemis gemuk marah. Aku sudah tahu kalau engkau orang, bukan binatang, tetapi engkau tentu punya nama. Oh, engkau tanya namaku kata Bloon, dua rangkakek itu yalah kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih. Dan pemuda itu bernama Liok. Pengemis gemuk deliki mata, dan engkau tanda seru. Aku tak punya nama. Ho, jangan engkau berolok-olok di depanku kata pengemis gemuk awi yang ho. Kalau aku sampai marah, gundulmu tentu ku pecah. Eh, lagakmu seperti tuon besar. Masakan gundul orang hendak engkau pecah bentak Lokun kalau engkau berani mengganggu kawanku itu, tentu ku ajak adu jiwa. Maaf, siapakah tuon ini tiba dua pemuda Liok berseru dengan nada lembut. Ho, anak kambing tentu tak kenal pada hari mau seru pengemis gemuk awi yang ho. Tahukah engkau bahwa dalam dunia persilatan terdapat sebuah partai yang disebut Kepang? Tanda tanya. Oke, Pang ulang pemuda Liok. Sudah tentu tahu pernah mendengar nama pimpinan Kepang. Tidak seluruhnya, hanya beberapa saja yang terkenal. Antara lain Liok Chi Sin Kei Hoa Sin. Hektometer, dia hanya ketua cabang Kepang Selatan. Ketua yang sesungguhnya, bukan dia. Entah aku tak tahu. Lihatlah keempat orang di belakangku itu kata pengemis gemuk awi yang ho. Mereka adalah tokoh dua Kepang Utara, ketua umum Kepang Peti Sin Gitoh San, Tok Kak Sin Githang Lui Kui Gok Sin Gitu Hoan dan Lan Haman Nakokong. Sedang aku ini, poan Sin GJT awi yang ho. Aneh. Tiba dua bloon menggumam. Mengapa aneh seru pengemis gemuk awi yang ho? Pengemis itu orang yang miskin, tetapi mengapa engkau? Malah berbadan gemuk seperti bola seru bloon. Ha, 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 kakek lo kun tertawa gembira sebagai pemimpin, dia tentu menerima pemberian dari anak buahnya. Yang berkeliaran mengemis di mana, mana, maka badannya begitu gemuk. Mendengar dirinya diejek begitu rupa, marahlah pengemis gemuk awi yang ho. Segera ia menghantam seraya memaki, kakek gila, jangan kurang ajar kepada tuanmu. Kuning, hitam dan merah hajarlah dia seru bloon. Anjing kuning, kerabulu hitam dan buni Raja Wali segera berhamburan menyerbu pengemis gemuk awi yang ho. Pengemis gemuk terkejut, ia menarik pulang pukulannya untuk menghalau ketiga binatang. Tetapi ternyata kakek lo kun sudah terlanjur song-songkan kedua tangannya untuk menyambut pukulan awi yang ho. Huh! Pengemis gemuk awi yang ho mendengus kejut ketika dadanya terlanda oleh gelombang angin yang keras sekali. Ia terhuyung-huyung dua tiga langkah ke belakang.